Kondisi Kapolda Jambi 2 malam di Gunung Kerinci belum bisa dievakuasi. Tim SAR gabungan kembali melakukan pengiriman obat-obatan terhadap Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono dan Rombongan, yang saat ini masih berada di hutan Desa Tamiai Kecamatan Muara Emat Kabupaten Kerinci, Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Kapolres merangin AKBP Dewa Arinata bilang, proses pengiriman ini dilakukan dengan menggunakan helikopter yang berangkat dari Desa Tamiai. Menurutnya, selain digunakan untuk mengirimkan obat-obatan dan makanan untuk Kapolda Jambi, helikopter ini juga digunakan untuk memantau situasi terbaru. Sebelumnya, evakuasi Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono dan Rombongan akan dilakukan menggunakan 4 helikopter dengan ketinggian 4.000 VET. Wak Kapolda Jambi Brigjen Poludawan Roswinarso bilang, evakuasi Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono dan Rombongan akan dilakukan menggunakan 4 helikopter dengan ketinggian 4.000 VET. Brigjen Poludawan Roswinarso mengatakan kemampuan masing-masing helikopter berbeda, sehingga sebelum pelaksanaan evakuasi, para korban sudah bisa bersiap-siap. Dalam proses evakuasi ini, diikuti Kakor Polairut Baharkam Polri Irjen Pol Indramiza, Kapolda Sumsel Irjen Pol Arrahmat Wibowo, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, dan Rem 042, Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono diinformasikan mengalami cedera patah tangan akibat insiden pendaratan darurat helikopter di kawasan hutan desa Tamiyai, Batang Merangin, Kerinci, Jambi, Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Kabit Humas Pol Dajambi, Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan, informasi tersebut memang datang dari direskrimum Pol Dajambi, Kombes Pol Andri Ananta, yang juga salah satu penumpang heli. Diketahui, helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Rus di Hartono, mendarat darurat di sebuah bukit Tamiyai, Muara Emat, Kerinci, Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Masuk yang sekarang sedang parkir di Merangin, karena jarak pandang belum memungkinkan, tidak akan kabur. Ada pendirian pengobatan di sana, Pak? Jadi ini berapa banyak yang sudah turun, Pak? Diberapa orang yang turun? Ya, yang sudah turun, di situ ada dua orang anggota BRIMOB, dua orang dari Basarnas, dua orang dari dokkes atau pendokteran dan kesehatan. Pugas mereka, Pak, yang awal ini, Pak, yang mana, Pak? Ya, membuat penanganan medis untuk Bapak Kapolda dan rombongan, ya, supaya bisa fit, ya, tidak terlalu drog, sambil menunggu pengobatan datang. Sementara di pilot itu belum, ya, soalnya... Iya, Pak, kondisi cuaca kan tak menentu, nih, Pak? Iya, kita doangkan sama-sama rekan-rekan-rekan, ya, mudah-mudahan pilot juga terlalu...